Hanya mengganti satu buah elko saja ya dulur ya Ya terkata lah kita modal 5.000 ya dulur ya Modal 5.000 TV sudah bisa setara kembali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan selamat berjumpa lagi Masih di channelnya Ritun Service Sondeso ya Kali ini saya dapat panggilan service TV Cina ya Yang kalau dinyalain tidak bisa menyala Alias tidak keluar gambarnya ya Ngumpet gambarnya Ini coba mau saya colokan dulu stackernya ya Itu kelihatannya input sudah masuk Tapi TV nya sama sekali ya Nggak ada nyala beberapa belas Itu kelihatan di lampu indikatornya saja Tidak menyala ya Ini mau saya pongkar-pongkar dulu ya dulur ya Ini tadi sudah saya copotin baut-bautnya ya Ini tinggal ditarik saja Nah, 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 nah Sudah kelihatan ya dulur ya Kita lihat dalemannya Tuh kelihatan Ini sudah diganti mesin-mesinnya ya dulur Aduh ini banyak yang dicabut-cabutin Sudah saya cabut Tapi colokan listriknya belum dicabut Tapi colokan listriknya belum dicabut Mau coba saya cabut dulu Nah, ini penampakannya Sudah agak dekil ya Karena sudah lama ini belum direparasi Ini mau saya pongkar-pongkar dulu ya dulur ya Iya, dulur ya Penampakan mesinnya ya Ini mau saya coba dulu Nanti mau diukur-ukur dulu ya Tegangannya ya Siapa tahu Ada yang oleng Ini sudah saya siapkan colokannya disini Saya siapkan juga aklometer dikiternya Waduh, murad Kita masukkan sekala 200 saja dulu Kita majuin dikit Iya Sudah kelihatannya Nah, sekarang Kita coba colokan dulu ya Apakah Di sini Sepertinya enggak ada Suara apa-apa ya Sudah ya Coba kita ukur-ukur dulu Coba cek untuk tegangan B+, nya Tegangan B+, terbaca normal ya dulur ya 114 Coba tegangan videonya Dia masih 113 Berarti dia belum bisa setara ya dulur ya Coba kita cek tegangan vertikal juga normal 24,9 volt 24,9 volt Dan Di sini Agc Terbaca E 1,5 14,4,9 E P1 Tegangan tuner ya Sih ada Tegangan tuner juga disini enggak dipakai Karena pakai parabola ya dulur ya Ini coba cek tegangan audio Terbaca 14 volt Dan untuk tegangan Nah ini tegangan audio Untuk tegangan IC chroma nya Disini ada 11 volt ya Yang 12 volt Disini terbaca 5 volt ya Masuk ke Jalur IC chroma nya normal Ini 100 Dan untuk 3 volt nya Juga normal ya dulur ya Coba tegangan video disini Disini masih terbaca 112 Ini ya dulur ya Setelah saya koprek tadi ya dulur Entah kenapa Elko ini Yang tegangan Untuk by plus nya Padahal diukur Secara logika normal ya dulur ya Tapi karena kelihatannya ini Airpods juga sudah agak Kembung ya Ininya ya Sudah melembung ini Mungkin sudah Aus ya Ini ukuran 150 UF 200 volt Berhubung saya enggak ada yang sama Ini mau saya ganti Ini yang ukuran Ah Belurubahin nih HP nya Ada ukuran 100 Microfaret 160 volt ya Dan juga Ada Satu lagi 47 Microfaret 160 volt ya Jadi ini elko nya Saya kasih 2 ya Disini 1 Ini nih Untuk by plus utamanya Saya kasih 1 Dan disini Dekat epek saya kasih 1 ya Ini mau saya pasang dulu ya dulur ya Ini ya dulur ya Sudah saya pasangkan 2 buah elko nya Untuk by plus nya Ini mau langsung saya coba ya Dan ini lampu indikatornya Sudah saya cabut tadi ya Coba mau saya colokan dulu Setelah kerennya Bismillahirrahmanirrahim Kalau sepertinya Turun ini listriknya Tolong Enggak Enggak listriknya Coba saya colokan dulu ya Seperti apa Kalau bisa nyala Lampu indikator Langsung nyala Sepertinya TV nya langsung start Coba kita lihat Dari depan Nah ternyata Dia sudah Tampil ya Dulu ya Itu rasternya Sudah menyala Polythron ya TV nya TV Cina Tapi dimerkin Polythron ya Karena ini TV sudah Gantiannya Dulu ya Dia sudah Sudah nampak Coba mau saya Ini pakai Remote dulu ya Coba saya pencet Untuk Cina Dua ini Pakai remote Universal nya Tuh sensornya Ada di belakang Nah Dia nampak volume Ya langsung Nampil ya Dulu ya Tuh dia langsung Ada Ternyata Normal ya Dulu ya Coba kita Pindah-pindah Tempo standar Dingin Kembali Ke Standar Kita pindahkan Ke Flipaddy Dynamic Dan standar Cuman Agak Redup ya Dulu ya Di gambarnya Agak redup Nanti bisa Di screen lagi Di flipaddy Coba kita Ukur kembali Untuk tegangan Tegangannya Apakah dia Sudah Normal Semuanya Ada sedikit Bunyi-bunyian Ya Dia normal Tegangan 113 volt Sampai sini Disini Enggak ada Nah Ini juga normal Dan untuk Tegangan video 189 Ya Tegangan video Disini 189 Ini untuk Tegangan 600 Volt Dia juga Normal Dan untuk Tegangan Yang lain Tadi sudah Normal semua Untuk 32 volt Juga sudah Normal semua Coba cek Tegangan Di 8 volt Normal 5 volt Nya juga Normal Ya Dulur ya Mau saya Coba lagi Ya Tuh Ternyata Langsung Start Tidak Ada Gendala Dan Lampu Indikator Juga Langsung Menyala Dia Langsung Start Dan Di depan Juga Sudah Langsung Normal Logo Polytron TV Cina Tapi Merknya Polytron TV Gaul Sudah Normal Ternyata Hanya Mengganti Satu Buah Elko Saja Ya Dulur ya Terkata Kita Modal 5000 Ya Dulur ya Modal 5000 TV Sudah Bisa Setah Kembali Dulur ya Dan Ini Paling Ada Penggantian Dua Buah Speker Ya Karena Speker Ini Sudah Pada Mati Semua Ini Mau saya Ganti Biarpun Tidak Sama Yang Mending Dipas Pas Disama Sama Sama Nanti Penggantian Nggak Saya Video Irit Biar Nggak Kepanjangan Durasi Irit Durasi Ya Kiranya Cukup Sekian Saja Dulu Video Dari Saya Dan Tutorial Service TV Zina Dari Saya Ya TV Sudah Normal Apabila Banyak Kesalahan Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dan Mohon Bantuannya Untuk Subscribe Like Dan Comment Agar Saya Lebih Bersemangat Lagi Untuk Bikin Tutorial Service Berikutnya Ya Kiranya Cukup Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh An